Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Lenwa di video Growtopia Dan guys, di video kali ini kita memasuki hari kedua dari update PAO ya guys ya Yang terdiri dari 7 hari guys Dan di video kali ini kita akan mereview lagi seperti yang gue janjikan Tiap hari kita pasti ada video baru mengenai PAO atau update terbaru guys ya Jadi hari ini kita bakalan review semua update terbarunya Ya hopefully semua ya guys ya Tapi kalau misalnya gue kekurangan guys Seperti kemarin gue kurang menjelaskan apa yang terdiri dari update di hari pertama guys ya Kalian bisa bantu gue komen di kolom komentar di bawah guys ya Tapi sebelum itu gue mau kasih kalian tantangan guys ya Jadi video kemarin itu kita dapat 500 likes itu gampang banget Jadi gue bakalan tantang kalian buat video ini guys ya Kalau kalian bisa capai 1000 likes Nanti gue bakalan livestream sama giveaway lagi guys ya Seperti kemarin gue ada livestream sama giveaway Jadi kebanyakan dari kalian itu yang suka Jadi nanti gue bakalan buat lagi Tapi sebelum itu gue kasih tantangan dulu buat kalian guys Oke sekarang kita langsung mulai aja videonya Kemarin gue belum menjelaskan update terbaru untuk PC version Jadi rupanya setelah gue nge-record sama udah gue edit sama gue udah upload Salah satu subscriber gue itu bilang ke gue Kalau mereka itu menambahkan update terbaru untuk PC version Yaitu ini ya guys ya namanya itu Use spacebar for punch Jadi kalau misalnya kalian teken itu Kalian aktifkan ini Jadi kalau kalian teken spacebar itu Nanti bakalan jadi seperti Kalian tumbuk-tumbuk ya guys ya Nge-punch guys Ini gue tunjukin Nah ini kalau kalian teken space Nah ini gue lagi teken guys ya Kalian pasti bisa dengar soalnya Tiap kali gue edit video sama nge-record video itu Pasti kedengaran guys keyboard gue guys Nah kalian lihat itu Tapi kalau misalnya kalian Biasakan gue lompatnya gue pakai spasi ya guys ya Jadi kalau misalnya Kalau kalian mau lompat itu di grow topnya Kalau kalian udah teken ini Kalian harus teken way ya Ke atas guys Atau ke atas gitu ya guys ya Jadi menurut gue ini ya update yang oke Buat farmer ya guys ya Buat orang yang suka nge-farm itu Ini update terbaru oke Dan ada lagi update yang ya itu Set custom resolution guys ya Jadi buat kalian yang mau main Di resolusi yang custom gitu Kalian bisa ganti disini ya guys ya Dan gue disini pakai Wait Gue disini pakai ini ya guys ya Wait Aduh Ketutup pula guys ya Grow topnya gue Bentar gue buka dulu Kok bisa ketutup ya guys ya Ini What the hell Ini gue buka dulu Ini gue pasti mainnya Di 19201080 guys ya Dan ini full screen mode Gue ganti dulu Oke Jadi kalau kalian mau ganti Ke resolusi yang lebih kecil gitu Mungkin kalian itu ngelak ya guys ya Main di 19201080 Kalian mau ganti ke yang lain Kalian bisa Ini ya guys ya Set custom resolution Terus kalian pilih lah Yang mana yang cocok dengan komputer Atau layar kalian guys ya Tapi buat gue 19201080 Itu the best guys ya Soalnya gue mau Ngedit sama nge-record Sama uploadnya itu Mau 1080p ya guys ya Dan ini disini Kalau gak salah Ditambah ini ya guys ya Gue Gak gitu Perhatiin guys Tapi kayaknya ini Ditambahin Disable guild invite Sama disable guild flag ya guys ya Kalau gak salah guys Kalau gak salah ya guys ya Oke Jadi itu update yang oke Buat PC version Dan oke Kita bakalan Lanjutkan guys Jadi Setelah itu Kita Oh Kemarin gue ada bilang Mystery Bedrocknya guys ya Kalau kalian ingat itu Gue ada bilang guys Mystery bedrocknya Oke Jadi kemarin Gue cek di forum-forum Di Grotopia Banyak konspekulasi Atau teori Teori Mengenai Bedrock yang ini guys ya Jadi Gini guys Gue bakalan jelasin guys ya Dan Ini bedrocknya Keluar 2 hari Atau 3 hari Sebelum update Dari Pau ya guys ya Mengenai Orang-orang yang Ini orang-orang yang Meatbuster gitu Yang sering Memecahkan teori gitu Katanya itu Ini bakalan Bentar guys Gue jelasin dari awal dulu Pau itu kan Event mengenai Player Appreciation Week ya guys ya Yaitu Mengapresiasi Kita yang Meng-support Grotopia itu Selama 1 tahun guys ya Jadi mereka itu Bakalan Ngasih kita Update-update terbaru Sesuai dengan Keinginan kita guys ya Dan banyak dari kalian Yang kurasa Mereka pikir tuh Kita suka itu Kalau kita bisa masuk Ke bedrock Bedrock ya guys ya Itu seperti Ngeglitz gitu Dan ini Katanya itu Memang Bedrocknya itu Disengajain Seperti begitu Biar nanti kita bisa Masuk ke dalam guys ya Di update Pau terbaru guys Itu gue masih belum tahu guys Ini cuma teori-teori Atau konspekulasi Dari Forum-forum Atau orang-orang Yang suka Ngebeatbuster Atau Buat teori guys Tapi gue masih belum tahu guys Seperti yang gue bilang Kalau kalian punya teori-teori Kalian sendiri Kalian bisa komen di bawah guys ya Ini mystery Bedrocknya Masih belum terpecahkan Nah guys Jadi Ini misterinya Sama seperti mystery Game-game lainnya guys ya Kalau misalnya Hello Neighbor itu Kalau kalian tahu guys Ada mystery-mysterinya juga Nah ini di Grotopia juga ada mystery-mysterinya guys Mystery bedrocknya Belum terpecahkan Dan Sampai sekarang Gue 50-50% ya guys Yang mempercayai Itu ya Yang tadi gue bilang guys Seperti di forum guys ya Mungkin nanti Pau kedepannya Pau 2 Atau Pau 4 5 6 7 Atau hari ketelah Akhir itu Bedrock Yang itu bakalan Dibuat jadi Tempat kita Bisa Nongkrong guys ya Mungkin itu Paling bawahnya itu Bakalan dibuka Satu baris Semua ke ujung Jadi kita itu Bisa masuk ke dalam guys Kita masih belum tahu guys Oke Kita lanjut ke update terbaru hari ini Yaitu Kalau gak salah itu Slash Faw ya guys ya Slash Favorit Jadi Kita bisa taruh Favorit world kita guys Nah kalau kalian lihat guys ini ya Ini Kita kalau Slash Favorit Dia bakalan World Lengua Has been added To your Favorite world Now you have Satu Persepuluh Nah itu Kalau misalnya kalian tekan Slash Fav Itu bakalan Taruh Kalian jadi World yang kalian lagi Masuk Jadi World Favorit Kalian guys Oke Jadi kalau misalnya Kalian tanya Bang Jadi gimana Bang Kalau kita mau Hapus Favorit Jadi Kalau kalian mau hapus Itu gampang banget Kalian tinggal Slash Faw Jadi oke Udah kehapus guys ya Dari List Favorit Kalian guys Jadi itu update Ketiga ya guys Kalau gak salah buat hari ini Terus update yang keempat Yaitu Barang terbaru guys ya Bentar Ini barang terbarunya Gue rasa nih Fashionnya jelek ya guys ya Tapi kita Ini Cuma pendapat gue guys Mungkin menurut kalian itu Bagus Atau gimana Nah ini guys Barang Barangnya guys Ini baju ini Baju yang sedang dia pakai Nah itu fashion terbaru Nah ini juga ada bajunya Fashion terbaru Pokoknya update hari ini Itu update fashion ya guys ya Nah kalau kalian lihat Itu ada Baju baru Itu fashion baru guys ya Dan ini Walknya Kalau kalian Kalau gak salah Disini ya guys ya Nah ini ada Ini guys Buy Rhinestone Dress guys Ini barang terbaru Buat hari ini Dan menurut gue Barang-barang ini Simple banget guys ya Kenapa Pihak dari Ubisoft itu Gak mau update Yang lebih Mantap guys ya Karena mereka kan Bukan company-company Seperti Robinson Dulu guys ya Malahan Mereka itu Perusahaan yang Lebih maju Daripada dulu Yang disegang Set sama Hamumu guys ya Tapi kenapa Update nya itu Set sama Hamumu Lebih keren Daripada update Yang sekarang guys Jadi gue agak Kecewa guys Mungkin Belum ya guys Mungkin belum Ini masih hari kedua guys Kita masih punya 5 hari guys ya Kedepannya Jadi Nanti kita bakalan Review lagi Besok-besoknya Mungkin ada Barang yang lebih keren Yang belum dikeluarkan Oleh pihak Ubisoft Guys Tapi Hari ini Kita ada Rainstone Evening Dress Ini harganya Suma 1-2 Worldlogs Kalian bisa cari Dan oke Selanjutnya Yaitu Barang moderator Hari ini Oh bentar World gue Tiap kali Tetap full Jadi Terima kasih Juga guys ya Buat kalian semua Yang udah Ngedukung gue Yang udah Tiap kali itu Gue Kalau misalnya Record itu Datang ke world gue Sama gue Temeni gue guys Jadi ini 65 orang Di world gue Nah Gue mau Membahas tentang Ini nih guys ya Membahas tentang Ini guys Frosty hair Guys ya Jadi gue rasa Dalam 7 hari ini Mereka bakalan Menambahkan Barang-barang moderator Yang moderatornya Itu udah Nge-quit ya guys ya Misalnya ini Bentar Kalau kalian lihat Di ini Golden pick X Itu kan Barang moderator Juga ya guys ya Dulunya Punya D-chan ya Kalau gak salah Dan ini Miaw ears Ini punya si Moderator At miaw ya guys ya Kalau Frosty hair Gue gak tau Punya moderator siapa Tapi kalau kalian tau Jangan lupa guys Kalian bisa komen di bawah Dan Menurut gue Nantinya mereka Besok itu Bakalan nambah lagi Barang moderator Yang moderatornya Itu udah gak main Atau quit ya guys ya Jadi Kalau ditanya Ke gue guys Sebenarnya itu Gimana ya Kalau misalnya Dia tambahkan Barang seperti ini Jadi apa Spesialnya guys ya Barang moderator itu Sama barang yang Biasanya Karena kalau Dinamakan barang moderator itu Barangnya itu Harusnya itu Cuma bisa Diminyai Sama moderator Bukan buat Pemain biasa Walaupun dengan harga 200 Grow token Jangan-jangan Kedepannya ini Nanti mereka Bakalah menambahkan Phoenix Wing Yang mereka itu Udah bilang Cuma 500 Di game Tapi mereka Nambahkan lagi Kita juga gak Gak tau guys ya Kita gak tau Apa yang dipikirkan Ubisoft Tapi mereka Perusahaannya Kita pemainnya Kita gak bisa Atur guys Tapi ya Gue sedikit kecewa Seperti yang Gue bilang Di episode sebelumnya Gue lebih memilih Mereka menambahkan Barang youtuber Buat kita Youtuber Dengan spesifikasi Yang mereka Rancang Misalnya Kalau kalian mau punya Barang youtuber Kalian harus 50.000 subscribers Ke atas Viewsnya harus Berapa-berapa Kalian harus Like-nya berapa-berapa Dan Blah-blah-blah guys ya Soalnya kita sebagai Youtuber itu Udah sangat membantu Pihak Ubisoft Sama Growtopia itu Untuk Memasarkan Game ini Di Indonesia Yaitu Kalian liat lah guys Beacon Cream The Dreamcraft Siapa lagi Jebret Gaming Itu Gamer Sejati Kling Force Gua Dan lain-lain Udah membantu Mempromosikan Growtopia Dari dulu Sampai sekarang Guys ya Tapi Kita itu Gak dikasih Sebuah penghargaan Beda dengan Game lainnya Yaitu Pixel World Ya guys ya Kalau Pixel World itu Dia ada Barang Youtuber Khusus buat Youtuber Tapi di Growtopia itu Belum ada Mungkin belum Kita belum tahu Tapi ini Frosty Hair Gak mungkin Gua beli Dan kalau Gua ada 200 Growtoken Gua gak bakalan Beli barang Seperti gini Gua lebih milih Beli barang Yang seperti ini Adi Girls Paid Papilis Mungkin Golden PS Gua juga bakalan Gak bakalan Beli guys Karena Gak guna guys Lebih guna Digger's Paid Ini mungkin Lucu-lucuan Papilis Ini lucu Imut guys Atau Cuddly Piranha Atau Money Pants Yang bisa Gua jual Oke Jadi itu aja Buat video kali ini Buat update Hari ini Buat update How Dalam 7 hari ini Hari kedua Gua harap Kalian suka Dengan video ini Kalau kalian suka Jangan lupa Seperti yang Gua bilang Kalian bisa support Gua dengan cara Like video ini Dan kalian juga Bisa share Video ini Ke teman-teman Kalian Yang juga Main Grotopia So that's it For today guys I hope you guys Enjoy this video And as always I'll see you guys In the next Grotopia Video Isha Isha